Langkah Presiden Jokowi Dodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono disebut memiliki tujuan tersendiri. Penunjukkan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, penunjukkan AHY juga dinilai jadi kado untuk Partai Demokrat karena telah mendukung Prabowo Subianto dan Kipran Raka Buming Raka. Perjataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Industrategik Ahmad Hoidul Umam pada Rabu 21 Februari. Umam mengatakan Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing. Menurut Umam, hal itu membuat Jokowi akhirnya memasukkan AHY ke kabinet meskipun Demokrat 9 tahun berada di luar pemerintah. Umam mengatakan kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir kepemimpinannya. Termasuk wacana hak angket yang diusulkan gajar untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Isu pemaksulan Presiden Jokowi Dodo sebelumnya ramai disuarakan oleh pelbagai pihak seiring dengan munculnya dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anggota DPR RI Fraksi BDIP Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengomentari isu tersebut. Hasanuddin mengatakan pemaksulan Presiden Jokowi bisa dilakukan dengan menggunakan hak angket. Perjataan itu disampaikan oleh Hasanuddin pada Kamis 22 Februari 2024. Hasanuddin menyebut DPR bisa mengusulkan hak angket pemaksulan Presiden Jokowi. Usulan tersebut bisa terwujud jika mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR. Menurut Hasanuddin, setidaknya ada lima partai politik yang kemungkinan akan mengusulkan hak angket pemaksulan Jokowi karena merasa dicurangi dalam Pilpres 2024. Total jumlah suara yang ingin melakukan hak angket diprediksi akan mencapai 340 suara. Sedangkan partai koalisi pro Jokowi hanya berjumlah 261 suara. Dengan begitu, keputusan bisa diambil lantaran jumlah yang setuju sudah melebihi setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Hasanuddin mengatakan setelah proses tersebut, maka DPR akan mengeluarkan hak menyatakan pendapat yang menyebutkan bahwa Presiden harus diperhentikan. Saya atau Presiden Jokowi Jakarta, saya memohon maaf atas kejadian kemarin yang disembakkan oleh anggota kami sehingga menembulkan keseluruhan negatif dari teman-teman hadirnya beratnya di Jokowi Jakarta. Viral video seorang anggota Intel menyusup ikut rapat relawan Adis Paswedan dan Muhammad Iskandar atau Amin di kota Yogyakarta. Dalam video yang beredar di media sosial, Intel tersebut sedang dicecar pertanyaan dari relawan Amin. Sambil terus berjalan keluar, sang Intel terlihat ditanyai oleh sejumlah relawan. Pihak relawan Amin mengaku akan menghormati kehadiran aparat jika memberitahukan kedatangannya tanpa menyusup. Melarui akun media sosial Instagram Polres Jogja, Kapolresta Yogyakarta, Kompos Pol Aditya Surya Dharma, buka suara. Kapolresta Yogyakarta, Kompos Pol Aditya Surya Dharma meminta maaf atas peristiwa itu. Kompos Aditya meminta maaf karena kehadiran anggota Intel justru menimbulkan respon negatif. Kapolresta mengatakan bahwa kehadiran anggota Intel Polisi dalam acara rapat relawan Amin bukan untuk memata-matai, melainkan untuk pengamanan. Capres nomor 22 Prabowo Subianto membalas ucapan selamat dari Presiden Rusia Vladimir Putin melalui sebuah surat. Surat tersebut dikirimkan langsung kepada Putin melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo. Surat tersebut kemudian diserahkan Dito kepada Menteri Olahraga Rusia Oleg Matistin saat bertemu di Kasan Rusia pada Rabu 21 Februari lalu. Dito mengatakan lewat surat itu Prabowo menyampaikan tekadnya jika terpilih sebagai Presiden. Prabowo bertekad akan memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia. Selain itu Indonesia juga ingin mendorong berbagai kerjasama di bidang cabang olahraga. Dito mengatakan ketika menerima surat dari Prabowo, Menteri Olahraga Rusia merasa terhormat. Menteri Olahraga Rusia mengatakan dirinya akan secepatnya menyerahkan surat tersebut kepada Putin. Adapun sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan selamat kepada Prabowo yang unggul dalam hitung cepat Pilpres 2024. Putin yakin Prabowo sebagai kepala negara akan berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut mengenai kerjasama Rusia dan Indonesia. Baga Rukum Tata Negara Yusril Istamahendra mengomentari usulan Ganjar Pranowo untuk melakukan hak angket. Menurut Yusril, hak angket tersebut tidak bisa mengugurkan hasil pemilu. Yusril menyebut hasil pemilu tidak bisa digugurkan apabila telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Yusril di Universitas Indonesia Kamis 22 Februari 2024. Meski begitu, Yusril mengaku pihaknya menghormati keinginan Ganjar untuk mengusulkan agar DPR menggunakan hak angketnya. Menurutnya, hak angket hanya bersifat rekomendasi dan tidak akan mengubah hasil pemilu jika telah ditetapkan MK. Pakar Rukum Tata Negara itu menilai perlu adanya sidang di MK untuk menyelesaikan sengketa pilpres. Ratusan Toko Bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap proses pemilu 2024. Deklarasi tersebut dipimpin oleh mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Terkait hal itu, Timnas Amin menegaskan pihaknya akan menunggu hasil Rilkon KPU dalam mengambil sikap soal pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada Kamis 22 Februari. Sahroni menegaskan terkait sikap Timnas Amin baru akan diputuskan setelah Rilkon KPU sepenuhnya selesai. Sementara itu terkait deklarasi ratusan Toko Bangsa, Sahroni menilai sikap tersebut sah dilakukan. Sebab masing-masing pihak memiliki keresahan akan proses pemilu 2024. Sahroni mengatakan segala pernyataan sikap yang dilontarkan individu di dalam koalisi ataupun Timnas Amin saat ini baru sebatas rencana saja. Sedangkan keputusan baru akan diambil setelah Rilkon KPU selesai yakni tanggal 20 Maret mendatang. Kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengungkap dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM pada Pilpres 2024. Bakar Hukum Tata Negara Yusril Issamahendra mempersilahkan Kubu Ganjar Mahfud untuk membuktikan kecurangan tersebut. Perjataan itu disampaikan Yusril saat ditemui di Universitas Indonesia pada Kamis 22 Februari. Yusril mengatakan dirinya tidak bisa menilai ada atau tidaknya kecurangan secara TSM di Pilpres 2024. Jika memang ada anggapan pelaksanaan pemilu dicurangi secara TSM, Yusril meminta untuk membuktikan hal tersebut. Yusril yang akan memimpin tim hukum pembela pasangan Prabowo Kipran itu menghormati semua langkah yang akan ditempuh kandidat lain. Oleh karena itu, ia menegaskan Kubu Lawan untuk membuktikan jika memang ada kecurangan TSM. Yusril meminta agar Kubu Ganjar membawa bukti ke MK pada saat persidangan nanti. Kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan mempersoalkan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Atas hal itu, mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK Cimli Asidiki meminta mantan Ketua MK Anwar Usman untuk Lekowo. Cimli meminta Anwar Usman untuk menerima sanksi pemencatan dirinya dengan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN untuk merebut kembali posisinya. Percataan itu disampaikan Cimli di kantor MUI pada Rabu 21 Februari. Seperti diketahui, Anwar Usman dipecat dari jabatannya karena melanggar etik memeluskan jalan kipran sebagai jawabres. Cimli menilai upaya Anwar Usman merebut posisinya kembali lewat gugatan PT UN akan menjadi masalah. Masalah tersebut bakal terjadi jika nantinya MK menangani sengketa Pilpres 2024. Oleh karena itu, Cimli meminta agar Anwar Usman bersikap negarawan menerima sanksi pencopotan. Politikus senior PDIP mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Jusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 22 Februari. Apa yang disampaikan Hendrawan itu merespon saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan. Dilansir dari Kompas.com, Hendrawan meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hendrawan berharap Megawati dan JK akan membahas tentang persoalan bangsa jika memang bertemu. Seperti diketahui, Megawati berada di kubu barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara JK berada pada barisan pendukung Anies Paswedan dan Muhaimin Iskandar. Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK berembus setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Kita semua berteran untuk memperbaiki negara ini. Jokowi semerurut 3 Mahfud MD mengungkap rencana setelah Pilpres 2024. Mahfud menjawab pertanyaan Awakpedia apakah dirinya akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan setelah Pilpres dikelar. Mantan Menko Polhukam itu menjawab bahwa dirinya enggan berandai-andai. Mahfud mengatakan terkait hal tersebut masih terlalu jauh karena penghitungan suara yang dilakukan KPU belum selesai. Jangan berandai-andai ini belum ada perhitungan, belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai. Yang penting kita semua berteran untuk memperbaiki negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.